Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk berkumpul kembali dalam video penuh inspirasi ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan menyimak kisah perjalanan iman yang sangat menyentuh hati dari seorang mu'alaf, Sally Ananda. Kisah ini berjudul Kisah Mu'alaf Sally Ananda demi nikah dengan Gibran Raka Buming, rela ayah kandung tak bisa wali nikah lantaran beda agama. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, perjalanan hidup seseorang seringkali penuh dengan liku-liku dan tantangan yang tidak terduga. Dalam video ini, kita akan mendengar kisah Sally Ananda yang memutuskan untuk memeluk Islam demi menikah dengan Gibran Raka Buming, putra Presiden Joko Widodo. Keputusannya membawa perubahan besar dalam hidupnya, termasuk menerima kenyataan bahwa ayah kandungnya tidak bisa menjadi wali nikah karena perbedaan agama. Judul, Kisah Mu'alaf Sally Ananda demi nikah dengan Gibran Raka Buming, rela ayah kandung tak bisa wali nikah lantaran beda agama. Pernikahan Sally Ananda dan Gibran Raka Buming Raka akan mencapai usia 9 tahun pada tanggal 11 Juni mendatang. Ijab Kabul keduanya langsung jadi sorotan publik lantaran kala itu jadi momen pertama kalinya Presiden Jokowi Dodok Jokowi menikahkan salah satu anaknya. Tak hanya itu, yang juga jadi sorotan juga rupanya agama Sally Ananda. Diketahui bahwa perempuan asal Solo itu rela menjadi mu'alaf 4 bulan sebelum dipersunting oleh Gibran. Sebelumnya, Sally dikabarkan menganut agama Katolik. Perbedaan agama memang jadi batu sandungan terbesar dalam hubungan Sally dan Gibran. Keduanya pertama kali bertemu pada 2009 di Ajang Putri Solo. Keduanya semakin dekat saat Sally menjadi pendamping untuk rombongan Solo Batik Karnival di Singapura pada 2010. Sejak saat itu mereka memutuskan untuk berpacaran. Sayangnya hubungan keduanya sempat kandas karena perbedaan agama. Konon Iryana Jokowi yang merasa keberatan akan perbedaan keyakinan itu. Setelah lima tahun berpacaran dan memutuskan untuk menikah, pada akhirnya Sally yang memutuskan untuk mengikuti agama Gibran. Sally Ananda memutuskan untuk menjadi mu'alaf dan mengucapkan kalimat syahadat di depan pengurus Masjid Istiqlal, Jakarta, pada tanggal 20 Februari 2015. Pengorbanan Sally tak berhenti sampai di situ. Ketika proses pernikahan dilaksanakan secara Islam, alhasil Sally tidak bisa didampingi oleh ayahnya sebagai wali nikah, lantaran masih beda agama. Sally Ananda dinikahi dengan wali hakim, kepala kantor urusan agama KUA Banjarsari, Muhtarroji karena ayahnya masih beragama Katolik. Adanya wali termasuk dalam rukun nikah dalam Islam yang sifatnya wajib. Dikutip dari NU Online, ijab Kabul tidak akan sah bila mempelai perempuan tidak didampingi oleh adanya wali nikah. Seseorang yang menjadi wali juga harus memenuhi berbagai syarat. Salah satunya ialah beragama Islam. Menurut kesepakatan para ulama, perempuan muslimah walinya harus muslim juga. Seorang yang bukan beragama Islam tidak bisa menjadi wali atau memiliki hak perwalian atas perempuan muslimah. Jika hendak menikah sedangkan tidak ada pihak keluarganya yang bisa menjadi wali yang beragama Islam, seperti ayah, kakek, buyut, atau saudara laki-laki, artinya mempelai perempuan tersebut tidak memiliki wali. Sebab tak ada satupun pihak keluarga yang bisa menjadi wali beragama Islam. Solusi yang ditawarkan untuk memecah kebuntuan itu dengan wali dari penguasa atau wali hakim. Pandangan ini didasarkan kepada sabda Rasulullah SAW berikut ini. Sultan penguasa adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali. Hadit Riwayat Ahmad Wali hakim dalam hal ini adalah pejabat pemerintah kementerian agama atau yang mewakilinya sampai tingkat daerah yakni pejabat kantor urusan. Agam KUA Allahu Alam Bisawaf Dari kisah perjalanan Mualaf Seli Ananda, ada beberapa hikmah yang dapat kita petik. 1. Hidayah dari Allah Allah SWT memberikan hidayah kepada siapa saja yang dikehendakinya. Perjalanan Seli Ananda menunjukkan bahwa hidayah bisa datang melalui cara-cara yang tidak kita duga. 2. Pengorbanan dan Keteguhan Hati Seli menunjukkan betapa pentingnya keteguhan hati dan pengorbanan dalam mempertahankan keimanan. Keputusannya untuk memeluk Islam meskipun menghadapi banyak tantangan adalah bukti keberaniannya dalam mempertahankan keimanan. 3. Cinta yang membawa berkah Cinta yang tulus dan ikhlas, seperti yang ditunjukkan oleh Seli dan Gibran, dapat menjadi jalan untuk mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah SWT. 4. Kekuatan Doa dan Dukungan Kisah ini juga mengajarkan kita tentang kekuatan doa dan pentingnya dukungan dari orang-orang terdekat dalam perjalanan iman seseorang. Alhamdulillah, demikianlah kisah inspiratif dari perjalanan mu'alaf Seli Ananda. Semoga cerita ini dapat menjadi sumber inspirasi bagi kita semua untuk selalu mencari hidayah dan memperdalam keimanan kita kepada Allah SWT. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel kami agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Mari kita doakan agar Seli Ananda dan keluarganya selalu dalam lindungan Allah SWT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!